Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Anggaplah tayangan kali ini sebagai sebuah KTKC bagi umat Katolik. Di tengah pendapat Daniel Mananta yang menuduh patung dalam gereja, mungkin dalam gereja Katolik, sebagai berhala dengan menyebut kitab Yesaya bab 44 ayat 13 sampai dengan ayat 20 sebagai dasar argumentasinya. Ada beberapa pokok pikiran saya. Yang pertama, kitab Yesaya merupakan kitab yang diakomodir sebagai bagian dari alkitabnya gereja Katolik. Apakah demikian bodohnya gereja Katolik yang menentang apa yang diakuinya sebagai kitab suci dengan adanya patung-patung dalam gereja Katolik? Dalam kitab Yesaya bab 44 ayat 13 sampai dengan ayat 20, Nabi Yesaya sebenarnya mengecam praktik iman bangsa Israel yang membelokkan imannya dari Yahweh, dari Allah yang benar yang menyelamatkan mereka kepada Allah lain yang mereka ciptakan sendiri seperti yang mereka ciptakan dari kayu. Itulah berhala, menyembah yang tidak seharusnya disembah, mengalahkan apa yang bukan Allah, atau mentuhankan ciptaan Tuhan seperti mentuhankan kayu, mentuhankan batu, tanah, logam dengan aneka kreatifitasnya dalam seni rupa. Dan yang kedua, apakah dengan adanya patung-patung dalam gereja Katolik, dengan mudah kita mengatakan bahwa gereja Katolik telah berhala. Sabar dulu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Gereja Katolik hanya beralahkan Allah Tritunggal Maha Kudus yang kepada dia sajalah segala penyembahan diarahkan. Gereja Katolik tidak pernah mentuhankan patung atau mentuhankan gambar. Gambar dan patung tetap dilihat sebagai hasil karya manusia sebagai bentuk ekspresi iman yang menandakan atau menyimbolkan pribadi yang diimaninya. Dan saya berpikir, tidak ada agama yang membangun imannya hanya dalam ide, hanya dalam imajinasi, tetapi muncul juga dalam karya seni seperti sastra, kitab suci, seni rupa, ataukah dalam seni bangunan sebagai ekspresi iman atau juga mungkin sebagai sebuah ekspresi cinta. Apakah dengan menghormati kitab suci, kita mentuhankan kitab suci? Apakah dengan menghormati rumah ibadat, kita mentuhankan rumah ibadat? Apakah dengan menghormati patung, kita mentuhankan patung? Apakah dengan dibakarnya kitab suci, Allah kita juga ikut terbakar? Apakah dengan dibakarnya rumah ibadat, Allah kita langsung juga menjadi abu? Apakah dengan dihancurkannya patung Yesus, Allah orang Kristiani juga turut hancur? Sebegitu lemahkah Allah yang kita imani? Sekali lagi, gereja katolik tidak pernah mentuhankan patung-patung. Makanya, dalam katekismus gereja katolik nomor 2.132 mengatakan secara tegas seperti ini, Penghormatan Kristen kepada gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala. Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Ini kata-kata dari Santo Basilius. Dan siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah sebuah penghormatan yang hikmat, bukan penyembahan. Penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Dan yang ketiga, dapatkah kita menyimbolkan atau melambangkan sesuatu tanpa materi? Argumentasi Daniel yang mengikuti secara lurus-lurus yang tertulis dalam Yesaya bab 44 ayat 13 sampai dengan ayat 20 merupakan kecacatan dalam berpikir. Mengapa? Karena konteks yang dikecam oleh Yesaya adalah sikap bangsa Israel yang mentuhankan patung yang mereka ciptakan sendiri dari kayu, di mana dari kayu yang sama juga dipakai membuat api untuk menghangatkan tubuh atau untuk membakar roti. Yesaya mengecam kebodohan bangsa Israel tempo itu. Ia menjadikan ciptaan Allah seperti kayu yang dipahat menjadi patung sebagai Allah mereka. Jadi yang dipersoalkan itu bukan patungnya, tetapi patung yang kepadanya kita menyembah dan kita mengalahkan patung itu. Patung dalam gereja katolik tidak untuk disembah, tetapi dihormati karena menandakan pribadi yang ditandai atau yang disimbolkan oleh patung itu. Mirip kalau kita menghormati bendera kita merah putih. Meskipun bendera itu terbuat dari kain yang mungkin harganya murah, tidak terlalu mahal, bahkan kain itu juga dapat digunakan untuk membuat pakaian, tetapi ketika sudah dijahit merah dan putih sebagai bendera kita, maka itu perlu dihormati. Karena itu bukan lagi soal kainnya, tetapi sesuatu yang dilambangkan oleh kain itu atau oleh bendera itu. Patung dalam gereja katolik meskipun terbuat dari kayu atau terbuat dari batu, sampai kapanpun tetap dihormati. Untuk menghormati dia yang disimbolkan oleh sarana suci ini. Jadi, baiklah. Untuk sesuatu yang belum kita pahami secara baik, lebih baik kita diam daripada kita sesat dalam nalar dan juga dalam kata kita sendiri. Atau lebih baik kita bertanya daripada menuduh yang bukan-bukan. Semoga tayangan sederhana ini membuat umat katolik memahami apa yang sudah kita hormati selama ini, termasuk patung-patung dan juga gambar-gambar kudus. Sekaligus menjadi awasan bagi Anda dan juga bagi saya untuk tidak menuduh yang bukan-bukan wilayah iman orang lain. Tuhan memberkati kita semua.